saya tak lanjut dulu tak nyari sperpat ini di swedia ini kalau nggak dicarikan nanti bahaya nah ini saya udah sampai swedia dapat ini sperpatnya ini kalau nggak ditekan nanti nggak bisa di setel dia los aja harus ditekan kayak gini sama nekan kuncinya sama muter Hai Nah kalau nggak ditekan dia nah muter kayak gini aja ini nggak ada apa-apanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya mekanik serabutan hari ini kita lagi kerja bakti ini kerja bakti benerin rem Volvo ya Volvo 440 remnya nggak bener semua ini makannya cuma nyesel yang atas aja yang bawah nggak makan ya Oke kita lanjut kerusakannya apa itu dibelakang saya itu lagi kerja bakti tuh setengah hari buka ban bau sepuluh aja enggak kelar itu lah dua orang itu loh niat apa enggak sebenarnya itu oke ya dilanjut aja nah ini yang sebelah sini udah tak bongkar ini lainnya sebelah ini sama bapak-bapak ini kerja bakti pada makap-makap ini ya ini bau sepuluh dari habis istirahat sampai habis asar ini belum kelar ini waduh nggak tahu kenapa itu bautnya itu repot pokoknya nah ini yang sebelah sini yang depan kanan ya ya Engkel sebelah kanan nih ini makannya yang makan itu cuman yang atas aja yang bawah enggak mau gerak setelah nak bongkar ternyata sini ini ini penghubung setelan rem ya kalau Volvo modernnya kayak gini kalau unit kalau unit yang lain kayak Hindu kan setelahnya di sini selek aja serinya nah ini ini setelan remnya biasanya di sini kalau ini kalau Volvo ini setelahnya di bagian sini nih lain-lain nih baut sepuluh ini nah ini baut sepuluh ini di belakang ini ada baut sepuluh ditekan masuk terus diputar ya ini ya setelahnya nah disitu ya Nah itu terus menghubungkan ini piston yang atas ini harusnya sini ada lagi penghubung ke piston yang bawah tapi enggak tahu kemana entah dikilokan apa-apa enggak tahu pokoknya ini intinya nggak ada lah pokoknya ini makanya kalau di setel yang modot yang atas terus ini modot terus ya yang bawah enggak mau modot ini berdiri kayak gini terus ini ya ini penyebabnya ini ternyata saudara-saudara makanya remnya ini semua ini ini terus belakangnya sebelah sana juga itu yang sebelah sana yang kebelah kiri udah tak bongkarin jadi yang bener itu cuman belakang paling kiri eh kiri paling belakang sama setir kedua kanan kiri itu yang bener yang lainnya ah ini terus tadi data cek bautnya kendu semua untung nggak lepas di jalan ini padahal udah dapat berapa 20 ritmas ya Oh iya 20 ritmi ini muat 50 ini muatannya kemarin 55 ton ini sudah ada padahal mobil kecil hil terus ke apakah gunung nih oke ya ini unitnya Volvo 440 nah ini ini unitnya Volvo 440 FMX 440 ya ini mau berangkat malah di cek ponyetel rem remnya enggak karuan semua akhirnya kita bongkar lagi daripada nanti apa ada-ada di jalan mending dibongkarin sekalian ya oke ya saya tak lanjut dulu tak nyari seperepat ini di Swedia ini kalau nggak dicarikan nanti bahaya nggak bisa ini kita tahu aku tak terbang dulu ke Swedia ya oke tak ngilang dulu sampai Swedia ya ini seling nah ini saya udah sampai Swedia dapat ini seperepatnya ini nah ini barangnya mau tak buka tak buka dulu ya nanti kita lihatin kayak apa bentuk dalemannya ini tak buka dulu oke sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman yang telah mendukung channel saya bagi yang belum silahkan didukung dengan cara di subscribe di like di komen dan apabila bermanfaat silahkan di share ya oke nah ini barangnya udah kita ambilkan ini di Swedia tadi ya ini barangnya kayak gini ini penghubung dari adjuster yang atas ke eh dari kampas yang atas ke kampas yang bawah ya kalau nggak ada ininya setelannya kan di posisi kampas yang atas aja kalau nggak ada ininya yang bawah jadi nggak ke setel jadi ini renggang terus posisinya nggak ikut ke setel ya oke Hai dilanjut lagi tak terbang ke Indonesia lagi nih mau tak pasang ke Kalimantan ini terbang lagi ya oke ya tak ngilang dulu aku nah ini saya udah sampai lagi ini barangnya udah dapat ya ini masangnya itu posisinya gini mudah-mudahan nggak kebalik kanan-kanan kirinya nah ini posisinya gini alah ya pasti jatuh ini masangnya gini teplek gini nah ini posisinya gini ya oke tak pasangnya dulu ya ini susah masalahnya tangannya cuman dua yang satu itu megang HP ya oke tak pasang dulu aja karena kotor ya siap ini barangnya udah tak pasang kampasnya udah tak pasang semua atas bawah ini sekarang udah berfungsi dengan dengan sekses apa ya dengan berfungsi ini dengan semestinya nih ya ini yang atas gerak ya gerak ya yang bawah juga gerak ya oke nah ini tinggal setelannya ini ini berfungsi ini nih apa stik ini berfungsi dari setelan belakang sini nah ini baut 10 ini muter yang atas ini nah terus yang atas itu meneruskan dread muter yang bawah ini ini ya yang atas modotkan ini yang bawah modotkan ini nah gitu loh kalau posisi ngetel rem ini kuncinya ditekan masuk ya Hai kalau nggak ditekan nanti nggak bisa distel dia los aja harus ditekan yakini sama nekan kuncinya sama muter nah kalau nggak ditekan dia nah muter kayak gini aja nih nggak ada apa-apanya ya enggak ngasih ya nggak ngasih nggak ada hasilnya nah kalau ditekan ini udah keras ini ini ngencengin ya ngencengin remnya turun nah ini udah kenceng baru di balik naikkan ini ngencengin udah oke gitu ya caranya telegramnya kalau Volvo itu agak sedikit ribet daripada unit-unit chamber yang lain Volvo sama Ivico yang ribet Oke terima kasih salam sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oo корi bel copy bel 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 Terima kasih.